Nah, buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, pasti pernah kan melintas di kawasan Jakarta Selatan sini dan melihat banyak restoran yang namanya ditulis dalam huruf anggel khas Korea. Ramainya deretan makanan Korea di daerah ini berawal dari supermarket ini nih. Tadinya bisnis ini hanya menjual kimchi untuk orang Korea yang tinggal di Indonesia. Lama-lama dagangannya pun makin beragam. Mulai dari aneka ragam mie instan metum Korea, es krim, sayur-sayuran, hingga bumbu asli dari Korea. Makanya jangan bingung ya kalau semuanya tertulis dalam bahasa Korea. Nah, buat yang mupeng sama camilan ala Korea, sekarang sudah ada kemasan praktisnya kok. Ada topoki frozen lengkap dengan sausnya nih. Bikinnya tinggal direbus aja. Bahkan bisa ditambahkan bahan-bahan lain lho. Meski judulnya camilan Korea, bahan dan berasa topoki ini sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Jok, alias kue beras dibuat menggunakan beras asli Cianjur sebagai bahan dasarnya. Beras akan diolah jadi tepung dan dicampur dengan tepung tapioca, garam, serta air hangat sebagai pengikatnya. Selanjutnya, adunan dibentuk memanjang dan potong kecil-kecil. Tinggal dikemas deh. Untuk sausnya sendiri dibuat dari hasil fermentasi ragi dengan campuran cabai dan bumbu dapur lain yang sering masyarakat Indonesia gunakan. Biar makin pedas dan sedap, campurkan bahan fermentasi dengan bubuk cabai dan bumbu penyedap ya. Pemakaian pasta pedas ini bahkan jadi kunci kelezatan dan ciri khas kuliner Korea. Karena saat makan kuliner pedas dapat menghasilkan keringat yang bikin tubuh jadi lebih segar. Itu merupakan reaksi kimia yang dihasilkan dari capcaisin, yang merupakan zat penghasil rasa pedas pada cabai. Hebatnya lagi, capcaisin punya efek antibakteri, mampu mencegah penyakit dan membantu proses pemulihan dengan membersihkan sistem tubuh serta mampu mengurangi lemak. Sejak budaya Korea mendunia, banyak negara yang kena demam koreani, termasuk Indonesia. Buktinya ada banyak kan tuh, destinasi wisata berbau Korea. Kayak Little Seoul ini nih, gak cuma menjual kuliner khas Korea saja. Di sini kita juga bisa menyewa baju tradisional ala Korea. Yap, handbook! Wih, keren ya! Budaya Korea yang mendunia gini berawal dari tahun 1990-an, lewat popularitas drama dan filmnya. Hingga sekarang pun, budaya Korea semakin populer lewat karya musiknya. Yuk, kita jangan mau kalah nih. Suatu saat nanti, Indonesia pasti juga bisa mendunia. Semangat!